juga ada DPE juga melewati ini dia udah di depan paling udah nyampe di ini di Palukuah yang kedua bus tersebut ya yang pasra dengan DPE udah jauh di depan kita udah melewati ribu malam pah nah terlihat di Tigo Negeri udah terlihat jalur dua seperti jalur dua jadi di Tigo Negeri ini udah jauh ada perubahannya jalannya seperti yang kita lihat dan kita udah melewati jalan yang baru di asfal dan ada terlalu terlalu di tengahnya atau jalur dua di depan SMA Negeri juga resort kalau gak salah di sini ya juga bus kesmas di sebelah kanan kita dan juga ada masjid jadi udah terlihat ada kemajuan di ini di Tigo Negeri atau di Padang Gantiang Padang Gantiang Tigo Negeri itu dikatakan busi kita arah dari Padang Sawah dan kedepannya mengarah di Malampah Halo reka-rekaan sobat semua Saratu Dunsanak Minang Kasadonyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Nagari Minang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan mengarah ke Bukit Tinggi via Rimbo Malampah jadi posisi kita udah masuk di Padang Gantiang di Camatan Tigo Negeri posisi di belakang kita arah dari Padang Sawah dan kedepannya mengarah ke Malampah yang nantinya akan kita lewati suasana perjalanan kita sedikit gelap ya karena perjalanan kita udah sedikit senja karena perjalanan kita berawal dari Bundaran Simpang 4 udah ke sorean ya sekitaran pukul 5 sore ya di video sebelumnya jadi yang pastinya arah ke depannya atau di Rimbo Malampah udah pasti kita ke G8 jadi inilah suasana perjalanan kita di Padang Gantiang atau di Kecamatan Tigo Negeri Kabupaten Pasaman Sumatera Barat reka-rekaan bisa tengok suasana perjalanan kita yang berawal dari Simpang 4 atau dari Bundaran Simpang 4 mengarah ke Simpang 3 Luhak Nanduo dari Simpang 3 Luhak Nanduo mengarah ke Tampuruang di Kecamatan Kinali dan dari Tampuruang mengarah ke Kinali Pasar dan dari Kinali mengarah ke Padang Sawah dan dari Padang Sawah mengarah ke Padang Gantiang dan dari Padang Gantiang mengarah ke Malampah kita menjalankan Pasar ini Padang Gantiang di sebelah kiri ada ini SMP Negeri masih ada terlihat matahari di penghujung Senja masih menyinari ini Tigo Negeri ini ada ini di sebelah kiri masih buka dan kita sampai di Pasar Padang Gantiang Pasar Padang Gantiang ini kaya ramai pada hari Selasa ya cukup lumayan ramai juga pada hari Selasa rekerkan jadi rekerkan yang berjualan ke Pasar Padang Gantiang ini kaya ramai pada hari Selasa satu kali dalam seminggu keramainya dari pagi hingga sore memang kita melewati jalur kawasan Pasar Padang Gantiang ini bukan pada hari Selasa kebetulan kita melewati Pasar Padang Gantiang pada hari Senin si Pasarnya bagian kiri arah ke dalam bagian kiri arah ke dalam gak jauh ke dalam bisa dilihat ditengok dari sini kita lanjut Pasar Padang Gantiang kita tinggalkan dan kita mengarah ke ini Malampah daripada terakhir kita jalan dari di sini beberapa bulan yang lalu sepertinya sudah lebih ada peningkatan jalannya di sini karena waktu terakhir kita melewati jalur ini jalur ini juga banyak berlubang juga sudah ada yang rusak sekarang sudah terlihat ada yang ditampal dan diperbaiki di pesi kiri ada sungai di Kecamatan Tigo Nagari ini terdapat beberapa nagari seperti Nagari Binjai Nagari Ladang Panjang serta Nagari Malampah dan di Nagari Binjai juga terdapat beberapa jorong seperti jorong padang sawah yang sudah kita lewati jorong binjai jorong padang kubu serta jorong tarantang tunggang dan di Nagari Malampah juga terdapat beberapa jorong seperti jorong bungo tanjuang jorong kampong tabek jorong siparayu jorong bukit lintang dan ketiga Nagari Ladang Panjang yang masih di Kecamatan Tigo Nagari juga terdapat beberapa jorong seperti jorong parit lumbang jorong parit batu jorong kampung kajai jorong pasar padang panjang serta jorong Nagari Sapa Rampe jadi ada tiga Nagari di Kecamatan Tigo Nagari ini serta beberapa jorong yang terdapat di tiap-tiap Nagari Perjalanan kita mengarah ke Nagari Malampah yang nantinya akan masuk di Rimbo Malampah dan masuk di Kecamatan Simpati Simpang Tigo Alan Mati atau ke arah Nagari Alan Mati dan nantinya akan masuk di Kecamatan Bonjo dan masuk di kumpulan di lintas tengah jalur bukit tinggi Meran suasana perjalanan kita sedikit gelap karena perjalanan kita sudah sedikit senja perjalanan kita berawal dari Bundaran Simpang Empat sudah ke sore sekitar pukul 5 sore di video sebelumnya yang pastinya arah ke depannya atau di Rimbo Malampah sudah pasti kita ke G8 kalau bus yang Pasaman Barat artinya yang dari Pasaman Barat ke kumpulan jam segini sudah tidak lagi bahkan pukul 3 sore itu sudah jarang karena memang penumpang itu memang sepi rekergan ini jalan sudah mau di berlebar sudah ada tanda-tanda mau di berlebar seperti KNS KNS kumpulan kumpulan sejati yang trayek kumpulan atau skaping menggerak Sumpang 4 juga family family juga ada trayek kumpulan Sumpang barat barat padang ganti tanah datar kalau yang ini padang ganti yang tiga negari pasaman ini ada ini voli voli kita kita sudah masuk di malampang masih ada ini membayang matahari ini menjala maghrib ini padahal sudah pukul 1830 masih terbayang ini sinar matahari di penghujung detik-detik terakhir sepertinya di depan ada Sumpang dan kita belok kanan oh bukan ini bukan yang Sumpang ini ya kita emang belok kanan juga karena tikungan nah dari sini kita sudah melewati jalan yang sepi sepertinya hingga ke Sumpang Pasar Malampah jadi Pasar Malampah di penghujung jalan ini ada Sumpang Pasarnya jadi dari Sumpang arah ke ini ke Nagari Alamati kita akan melewati jalan sepi juga tenjakan ekstrim dan penurunan penurunan juga tikungan yang banyak yang ekstrim juga awas oh ya masih terlihat matahari ya di sebelah kiri sudah di penghujung ya kalau di bukit tinggi sekarang sudah gelap seperti ini karena sudah banyak berbukitan yang menghalangi yang arah ke bukit tinggi jembatan ada di sebelah kiri sungai sepertinya ini memang agak sedikit gelap ya ini berawan di Rimbu Melampa senyarah di kanan kita kanan depan Rimbu Melampa dulu kita juga pernah melewati malam di sini hujan 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 deras ya kebetulan hari yang kita lewati waktu dulu itu pada hari selasa jadi kebetulan kita nyiringin ini apa mobil yang pulang berjualan di padangkat tiang jadi kita bisa ada penerangan juga ya kalau sendirian ya memang apalagi yang belum biasa ya dari sini kita sudah mulai melewati jalur yang sepi hingga ke Nagari Alan Mati kurang lebih sekitaran 30 menit atau 45 menit jadi sampai di bukit tinggi kita sudah pukul berapa sekarang taruh pukul 6 30 7 30 paling tidak pukul 9 sampai di bukit tinggi nanti nah kita enggak mau juga menyebutan enggak kebukit tinggi paling kecepatan 40 50 10 standarnya dari sini 2 jam 30 minit kebukit tinggi atau 2 jam 2 jam seharusnya sudah bisa sampai standarnya 2 jam dari sini kesimpulian yes yes lubang wop 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 ya biasanya kalau cara di sini terlihat gunung talamau dan gunung pesaman caca tidak bagus jadi tidak terlihat gunung pasaman dan gunung kalau mau menimbang sawit panen